PEMBICARA 1 bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah menyetujui PSBB di Malang Raya khususnya di Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang Dari sini kita bisa melihat bahwa jumlah korban selalu meningkat dari hari ke harinya Di sini terlihat dari tanggal 2 Maret sampai 13 Mei saat ini mengalami jumlah korban jiwa yang cukup signifikan sehingga PSBB ini memang perlu sekali dilaksanakan untuk Malang Raya Dan apa sih PSBB itu? Kegiatan apa saja yang mungkin dilarang sama pemerintah? Mari kita lihat Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Permenkes nomor 9 tahun 2020 Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam sesuatu wilayah yang diduga terinfeksi koronavirus atau koronavirus disease 2019 atau COVID-19 Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19 ini Sumber dari Gemenkes Republik Indonesia Kegiatan yang tetap buka dengan pengaturan jarak orang Terutama di tempat-tempat umum Yaitu pertama dalam market Kemudian rumah sakit Layanan kirim barang, apotik Kemudian distribusi BBM Bebagi listrik Layanan perbankan dan asuransi Toko ternak atau peternakan Dan pertanian Kemudian provider telekomunikasi Dan media cetak Dan mari kita melihat Kegiatan yang dilarang dan dibatasi Untuk yang pertama adalah yang dilarang Yang dilarang adalah politik, olahraga, kemudian akademik, hiburan, dan sosial budaya Kemudian yang dibatasi adalah Sekolah, tempat kerja, tempat ibadah, pemakaman, kendaraan pribadi, dan kendaraan umum Nah, ini kita akan membahas tahap-tahap pembatasan sosial berskala besar Atau PSPP di Malang Nah, pertama adalah sosialisasi Pada tanggal 14, 15, sampai 16 Mei 2020 Kemudian ada himbawan dan teguran 17, 18, 19 Mei 2020 Kemudian teguran dan tindakan Ya, yaitu tanggal 20, sampai tanggal 30 Mei 2020 Nah, kali ini Pembatasan mobilitas warga Yang pertama, kendaraan memperluar Malang Raya Diperiksa di checkpoint Kemudian lokasi pemeriksaan di perbatasan wilayah Kemudian tak punya KTP Malang harus disuruh balik Mengecuali kendaraan pengangkut sembako dan kebutuhan medis Warga Malang Raya dari luar wilayah diperiksa dan dikarantina mandiri Kembatasan kerumunan warga Operasional tempat usaha Dibuka pada pukul 4 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat Rapi tes di tempat kerumunan yang tak dilarang beroperasi Seperti tempat ibadah Kemudian dan pasar rakyat secara berkala Kita lihat disini adalah sanksi Yang melanggar pasal 13, pasal 14 ayat 2, pasal 15, pasal 16 Ayat 2 disanksi Pertama adalah peringatan Kemudian yang kedua, denda administrasi sebesar 1 juta rupiah Dan pencabutan izin usaha Itulah sanksi yang akan diberikan oleh pelanggan Mari kita merenung dan sejenak berpikir bahwa Di antara pelajaran berharga dari wabah COVID-19 ini adalah pertama Manusia dengan segala kemajuan teknologinya Ternyata tetaplah makhluk lemah Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah SWT Dua, kita semua sama-sama menunggu datangnya ajal Mau diisi apa kehidupan ini agar kita bisa bahagia setelahnya Pada hari ketika mereka keluar dari alam kubur Tidak sesuatu pun keadaan mereka yang persembunyi di sisi Allah Allah berfirman milik siapakah kerajaan pada hari ini Milik Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa Sekali lagi kami mengingatkan kepada warga Malang Raya Untuk mentaati PSBB pada tanggal 17 Mei 2020 Yang insya Allah akan dilaksanakan dengan serentak Yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu Sampai disini informasi yang Pak Kurumu berikan Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya